Pertandingan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu 1 Oktober 2022 berubah menjadi tragedi. Ratusan orang tewas diduga akibat sesak nafas saat hendak keluar stadion pasca ditembakkannya gas air mata oleh polisi. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengatakan tembakan gas air mata itu dilakukan lantaran peringatan dan imbauan polisi tidak diindahkan oleh supporter. Niko menjelaskan para supporter aremanian nekat turun ke lapangan dan melakukan tindakan anarkis. Sudah dihalau oleh aparat kami untuk tidak usah turun ke lapangan. Kata Niko saat berikan keterangan di Polres Malang pada Minggu 2 Oktober 2022 dini hari. Polisi akhirnya memutuskan untuk menembakkan gas air mata untuk menghalau serangan supporter tersebut. Akibatnya para supporter berlarian menuju ke salah satu titik di pintu 12 Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suriamalang.com, supporter yang panik membuat area itu mengalami penumpukan hingga banyak yang mengalami sesak nafas. Para supporter berlarian ke salah satu titik di pintu 12 Stadion Kanjuruhan. Saat terjadi penumpukan itulah banyak yang mengalami sesak nafas. Imbuhnya. Selain itu, para supporter juga banyak yang terjatuh dan terinjak-injak. Menurut laporan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, pada Minggu siang jumlah korban tewas mencapai 174 orang. Sementara untuk korban luka berat ada sebanyak 11 orang dan luka ringan berjumlah 108 orang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, para korban tersebut dirujuk di 8 rumah sakit di Jawa Timur. Luka barat 11 dan luka ringan ada 108. Ada 8 rumah sakit yang menjadi rujukan. Kata Emil pada Minggu 2 Oktober 2022. Sementara itu, terkait penggunaan gas air mata di stadion ternyata sudah dilarang dalam peraturan FIFA. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 19B mengenai pengaman pinggir lapangan dari regulasi keamanan dan keselamatan stadion. Diberitakan sebelumnya, warganet menyerukan agar Arema FC mendapat sanksi sangat berat atas tragedi stadion Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa dari kalangan Aremania dan polisi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam.